Salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW adalah pahala yang dilipat gandakan Ini sangat terlihat kalau kita hitung-hitungan umur dengan umat-umat yang terdahulu Karena umat yang terdahulu itu memiliki umur panjang-panjang Apalagi kalau di masa Nabi Adam, Nabi Nuh itu sampai seribu Umurnya sampai seribu Nabi Nuh AS berdakwahnya saja Berdakwah sidin itu 950 tahun Dakwahnya saja Umur beliau lebih daripada itu Maka kalau diukur dengan umat umat Nabi Muhammad SAW Yang kata Rasulullah Umur umatku ini antara 60-70 Maka jumlah seribu tahun umur itu ya jelas tidak terkejar Paling berapa persennya Nah namun Allah SWT sudah memilih umat Nabi Muhammad ini Umat yang istimewa Memiliki keistimewaan pahala yang dilipat gandakan Misalnya kayak Isra Me'raj Isra Me'raj itu kan Nabi diwajibkan ber Melakukan sholat 50 kali sehari semalam Pada awalnya Namun setelah Dispensasi oleh Allah SWT Ada keringanan Sampai sisa 5 Jumlahnya dikurangi Sisa 5 Pahalanya kata dikurangi Tetap 50 Berarti 1 banding 10 1 kali 10 Nah Sebenarnya tidak terbatas sampai itu juga Semua hal Jadi Allah SWT ketika memberikan pahala Itu sudah banyak pedululu Di pertemuan sebelumnya mungkin ada kita bahas Bahasanya Allah SWT itu menulis kebaikan Allah SWT menulis kebaikan Yang mana Misalnya Apabila berniat melakukan kebaikan Tapi tidak dikerjakan Pahalanya 1 Tapi bilanya dikerjakan Berniat untuk melakukan kebaikan Lalu dikerjakan Pahalanya 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Sampai berlipat-lipat Tidak diketahui Ini hitungan standar Nah Apakah ada bonus lagi Selain itu Ada sebenarnya Ini yang oleh para ulama itu adalah Jadi Selain yang itu Itu hitungan secara umum Nah Namun Ada juga Masa-masa Waktu Yang Pahala dilipat-gandakan Azmin Yaitu Muda'afatil ujur Dan termasuk juga Ijabatul da'awat Dikabulkan Jadi ada Waktu yang Pahala dilipat-gandakan Apa itu Yang pertama Ini yang kita sedang berada Di dalamnya Yaitu Syahrul Ramadan Bulan Ramadan Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ini disayakan oleh Imam Ibn Khuzaimah Kata Rasulullah SAW Ma'ata'al al-muslimina syahrun Khairun min syahr Ramadan Wa la'ata'al al-munafikin syahrun Syahrun lahum min Ramadan Tidaklah ada datang Satu Bulan yang Itu Lebih baik Paling baik Daripada bulan Ramadan Dan Tidaklah datang satu bulan yang itu Jelek Ada baik Atas orang munafik Kecuali bulan Ramadan Jadi Bulan terbaik bagi kaum muslimin Itu adalah bulan Bulan Ramadan Karena itulah Kita disuruh untuk Melipat gandakan Ibadah lah Di bulan Ramadan ini Supaya Pahalanya Bertambah banyak Karena di bulan Ramadan ini Di rewet lain Dari rewet imam muslim Iza ja'a Ramadan Futihat Abu Abu Lujannah Apabila Tiba Bulan Ramadan Pintu surga dibuka Ini Ungkapan lah Ungkapan Maksudnya Ungkapan itu Ya Dibuka Kadang kau juga Masuk Wah ini Belum Belum menjamnya Atau lagi Cuma Itu ungkapan tentang Kebahagiaan Dan pintu neraka Ditutup Pintu neraka Ditutup Sama juga nih Belum Belum lagi Belum ke neraka lagi Kenapa Ya belum Penghitungan lah Dan syaitan Itu dibelenggu Nah Ini yang dibelenggu Syaitan aja Hawa nafsu Masih ada Jadi Musuh manusia itu Atau Yang membisikkan Kejahatan Bukan setan saja Hawa nafsu juga Di bulan Ramadan Ini Hanya berkurang Satu Setan Hawa nafsu Masih ada lagi Cuma Dengan berkurangnya Pembisik kejahatan ini Memudahkan Lebih memudahkan Seorang hamba Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Jadi di bulan Ramadan ini Secara umum Sebulanan penuh Siang ataupun malam Pahala dilepet gandakan Misalnya Di bulan Ramadan Ngarannya Ngarannya aktivitas Sehari-hari Gauian Pas minyak jual Di bulan puasa Seperti apa Ibadah itu apa Nah Maka Ini Strategi Lain Agar Ibadah kita Tetap bernilai Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya Yang pertama Adalah Yang pertama Kita pastikan Pekerjaan kita itu Kita niatkan Adalah untuk Beribadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena mencari Rizki yang halal Itu bagian daripada Ibadah Itu satu Lalu yang kedua Kita bisa Menambah ibadah Dengan berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena berzikir ini Berzikir ini Ada dua macam Bisa dengan mulut Ada keluar suara Ada bunyi Cuma ini memang terbatas Maksudnya terbatas itu Bila dalam WC Ada kawal Nah lalu yang kedua Zikirnya Zikirnya itu bisa Dalam bentuk Ano Tafakur Nah ni Berjualan misalnya Sambil mahadangi Mengaji sudah Membuat bacaan Sudah Merenung Tafakur Tafakur Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Tafakur Kenikmatan yang diberikan Itu bagian daripada Ibadah Nah Jadi Ada dua macam Bekerja dari ibadah Yang kedua Berzikir Ini bagian daripada Ibadah Sehingga Full Dari pagi Sampai malam Itu Isinya ibadah Saja di bulan Di bulan Ramadan Jadi Kalau kita lihat Bulan Ramadan itu Ada Dua opsi Yang Bisa kita lihat Dari Ramadan Pertama Ramadan itu bisa Puncak Kalau ibarat festival Itu kan Misalnya ada lima hari Biasanya hari terakhir Itu puncak Dari perayaan festival Itu kan Nah Bulan Ramadan itu Bisa hari puncak Dari setahun Kalender kita Dalam ibadah Jadi misalnya Bulan Komariyah itu kan Hijriyah nih Dari Muharram Sampai Zul Hijah Nah dari 12 bulan Tadi puncak Penghambaan kita Kepada Allah Di bulan Ramadan Maka puncak Rencak di akhir Tahun Ya kan Kada Mestika itu Atau Nah atau Ini pilihan Keduanya Opsi kedua Bulan Ramadan itu Adalah Pijakan Training Untuk menghadapi 11 bulan berikutnya Artinya di bulan Shawwal Nanti Zul Ka'dah Zul Hijah Muharram Saperna Modal penting Ini Ditingkatkan ibadah Mudah-mudahan Akan berimbas Kepada Bulan-bulan lain Di luar Bulan Ramadan Ada dua Karena Misalnya lah Misalnya Misalnya Di bulan Ramadan Kali ini Kemampuan kita Memaksimalkan ibadah Anggap 60% Tapi ketika 60% itu Konsisten Bisa Dipertahankan Selama 11 bulan Bulan Ramadan Berikutnya Nata Naman menambah 70 80% Naman menambah Tapi Bilanya Bulan Ramadan Ini 60% Di 11 bulan Berikutnya Beturun Beturun Sampai Sisa 20% Nanti lagi Bulan puasa Bahasa pulang Nah Ini Keistimewan Di bulan Ramadhan Itu yang pertama Lalu yang kedua Ini Banyak Orang yang Melakukannya Umrah Di bulan Ramadhan Nah ini Banyak Sampai Ada yang paket Sampai Sampai Bahari Di Di sana Apalagi Bilanya Yang wahini Umrah Umrah Mandiri Umrah Mandiri Ini Biar Kada Disediakan Makan Kau aja Cari Makan Sahur Ada aja Pembukaan Ada aja Asal yang Kadah Behimah Bener Fasilitasnya Goreng Kau aja Asal ada Kamarnya Terjamin Memang Khusus Untuk Ibadah Memang Pahala Banyak Dan Wahini Memang Bebanyak Sudah Orangnya Nah Kenapa Jadi Di bulan Ramadhan Itu Umrah Luar Biasa Karena Umrah Di bulan Ramadhan Ini Adalah Ta'dilu Ta'dilu Al-Hajj Menyamai Pahala Ibadah Haji Fa Iza Ja' Ramadhan Fa Tamiri Fa Inna Umratan Fiya Ramadhan Ta'dilu Hujjah Atau Hujjah Tanmai Atau Hujjah Tanmai Umrah Di bulan Ramadhan Itu Sama Kayak Bahaji Atau Bahaji Dengan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Lalu Yang Ketiga Masa Waktu Yang Dilipat Gandakan Nah Ini Yang Nanti Di Akhir Ramadhan Sebelum Terakhir Malam Senin Itu Adalah Malam 21 Insyaallah Itu berarti Masuk Dalam Kategori Ano Lebih Ditingkatkan Lagi Kenapa Karena Di antara Malam 10 Itu Menurut Para Ulama Potensi Potensi Besar Ada Laylatul Odar Jadi Nabi Muhammad Itu Memang Jadi Misalnya Setahun Ada 12 Bulan Di antara 12 Bulan Itu Yang Dipulakan Ramadhan Lalu Ramadhan Tadi Yang Dipres Lagi Yang Harinya Harus Behimat Lagi Sebujurannya Apa 10 Yang Terakhir Dari Yang Sepuluh Terakhir Itu Yang Dipres Banar Lagi Malam Namun Di jalan Jalan Malam Terakhir Itu Rami Berjalanan Diserami Sekarang Raminya Di mesin Mesin Memang Rami Orang Etikap Makanya Kalah Rami Lawan Di jalan Padahal Di malam Malam Terakhir Itu Nabi Behimat Beibadah Jadi Bila Sepuluh Sebulanan Puasa Kita Terawih Pasti Temu Liatul Qadar Sepuluh Yang Terakhir Kita Behimat Beibadah Makin Benar Makin Banyak Potensi Tetamu Malam Liatul Qadar Malam Yang Luar Biasa Lebih Banyak Daripada Seribu Bulan Itu Kalinya Dihitung Tahun 83 Tahun 4 Bulan 83 Tahun 4 Bulan 83 Tahun 4 Bulan 1000 Bulan Banyak Benar Pahalanya Jadi misalnya ada orang Beibadah 83 Tahun 4 Bulan Lawan Malam Liatul Qadar Terbanyak Malam Liatul Qadar Hitungan Hitungannya Karena Ini memang Allah Istimewakan Nah Malam Liatul Qadar Ini Sebenarnya Bukan Malam Yang Apa Ya Langit Belah Bercahaya Itu orang Orang Tertentu Yang Tidak Semua Orang Bisa Mendapatkannya Cuma Kayak Orang Awam Kayak Kita Ini Yang Bisa Kita Lakukan Dan Insya Allah Tau Aja Ya Beribadah Di Malam Ada Yang Mahadangi Tanda Tanda Nah Cuma Kalau Tanda Alam Pasti Kelihatan Itu Bila Malam Liatul Qadar Isuk Misalnya Malam Tadi Liatul Qadar Pagi Ini Matahari Itu Terbit Tapi Kedap Panas Ini Lain Mendong 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 Cahaya Matahari Ada Ketutup Awan Mendong Tapi Bila Malam Liatul Qadar Ada Matahari Matahari Ada Cahaya Ada Cuma Kayak Ada Panas Nah Itu Berarti Malam Tadi Liatul Qadar Ini Malaikat Tupangan Turun Naik Malam Jadi Malaikat Malam Liatul Qadar Turunan Turun Melihati Orang Ibadah Itu Malam Liatul Qadar Makanya Diabadikan Dalam Al-Quran Di Surah Al-Qadar Nah Ujar Imam Malik Jadi Rasulullah S.A.W Ini Apa ya Merasa sedikit Umur Umat Sidin Nah Dibanding Umat Dibanding Umur Umat Bahari Jadi Nabi Ini Kayak Ibaratnya Melobi Allah S.W.T. Umur Umat Muluni Dikit Dibanding Umat Bahari Sedikit Kayak Apa Nah Maka Allah Memberikan Pilihannya Memberikan Ganti Dari Itu Apa Gantiannya Ya Malam Liatul Qadar Selain Selain itu Selain Liatul Qadar Yang Ini Mungkin Nanti Harus Kita Perhatikan Adalah Sepuluh Awal Bulan Zulhijjah Itu Dari Tangga Satu Sampai Tengga Sepuluh Zulhijjah Ini Banyak Yang Ada Tahu Mamin Am Ayyam Am 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 Sepuluh Yang Pertama Dibulang Zulhijjah Itu Memiliki Kesimawan Dalam Beribadah Beda Kalau Bulan Ramadhan Yang Perlu Ditingkatkan Potensi Itu Besar Adalah Sepuluh Yang Terakhir Tapi Kalau Di Bulan Zulhijjah Sepuluh Hari Yang Pertama Nah Ini Beda Itu Adalah Yang Masa Masa Atau Waktu Yang Pahala Dipat Gendakan Lalu Yang Berikutnya Yang Kedua Ini Adalah Waktu Waktu Dijabah Doa Nah Ini Karena Efisien Dalam Beribadah Waktu Dijabah Doa Itu Apa Saja Yang Pertama Ad Doa Waktu Tengah Malam Berdoa Waktu Tengah Tengah Malam Tengah Malam Itu Istilahnya Sebelum Subuh Ya Juga Pas Waktu Sahur Ya Juga Inna Inna Laili Sa'la Sa'ah Lay Wafiq Harajul Muslimun Yasa'al Waha Khairan Ila 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 Tahu Iyahu Wajalika Kula Laylatin Tidak Tidak Seseorang Maksudnya Di Satu Malam Itu Ada Waktu Yang Layu Wafiq Harajul Muslimun Jadi Di Malam Hari Itu Ada Satu Waktu Bilanya Seorang Muslim Itu Yes'al Allah Minta Kepada Allah Khairan Minta Kepada Allah Itu Kebaikan Ila Iya Minad Dunya Wal Akhara Jadi Ila Minad Dunya Apa Apa Minta Minta Kepada Allah Kebaikan Dunia Non Akhir Kecuali Allah Berikan Dan Itu Setiap Malam Setiap Malam Jadi Apakah Waktu Mustajib Berdoa Itu Seminggu Sekali Jika Hari Jumat Ada Saya Setiap Malam Itu Ada Itu Apabila Ya Malam Inad Doa Tanda 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 Sebujurannya Kayak ini Bang Sebujurannya Misalnya Kita Dapat Malam Tuhan Sebisa Mungkin Ada Bekisah Nah Itu Aturannya Ada Dapat Ada Kedua Padah Nah Kiri-kirinya Belum Dapat Di Kita Ketuk Ulama Tanda 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 Dari Langit Para Ulama Memang Ada Merumuskan Orang Yang Bertemu Tuhan Cuma Yang Bekisah Lawan Orang Sebujurannya Kadah Itu Jadi Perhatian Kita Sebujurannya Apa Mengesampingkan Itu Yang Penting Kita Semalamnya Beibadah Mudah-mudahan Diterima Dan Mudah-mudahan Malamnya Itu Pes Lel Tulkadar Pahala Banyak Jadi Ilmu Lel Tulkadar Ini Sebenarnya Lain ilmu Mengukur Pihak Lain Ada Tapi Gesan Kita Seorang Sebujurannya Nah Lalu Misalnya Itikab Di masjid Bermalam Itu Hikmah Ya Memang Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Di Sepuluh Terakhir Itu Desar Itikab Haja Di masjid Desar Itikab Makanya Mungkin Sebagian Orang Ada Yang Cuti Tahunan Ada Nah Cuti Tahunan Dipakainya Waktu Sepuluh Terakhir Bulan Ramadan Jadi Khusus Itikab Di masjid Ada Yang Kayak Itu Ya Memang Amun Kawa Sepuluh Terakhir Cuma kan Kadis Sebertengawian Kawah Kayak Itu Tapi Kayak Ini Kan Itu Ada Standar Ideal Tapi Kita Harus Paham Juga Standar Minimal Ideal Itu Harus Tahu Ideal Itu kan Berarti Kayak Ini Kita Hayal Malam Terawih Malam Terawih Mbak Itu Pulang Tuntung Terawih Itikab 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 Gureng Mbak Itu Pulang Subuhnya Tahajud Mungkin Gureng Takal Kalef Setumat Mengaji Isinya Berzikir Subuhnya Tahajud Sahur Subuh Jumah Itu Ideal Benar Untuk Malam Yang Khususus Nih Satu Malam Bila Ada Kawaka Itu Pak Ya Pak Nah Kawaka Itu Berarti Paling Ada Malam Terawih Malam Terawih Ada Mungkin Kan Ada Masjid Yang Terawih Semalam Ya Ya Ada Jadi Ulamat Ya kan Nah Nah Nabi Itu Ada Ulama Ulama Itu Hilaf Nya Memang Biasa Ada Satu Kasus Ulama Itu Hilaf Jadi Pendapatnya Setelah Dari Hadis Sumber Macem Disaring Saring Pendapat Pertama Madahkan Kemungkinan Sebulanan Bulan Ramadhan Ada Ada Yang Yang Kedua Di Malam Silikur Malam Silikuran Iya Malam Ganjil Itu Curnanya Ini Menurang Anak Berburu Diskon Diskon Ini Diskon Biasa Diskon Benar Kan Pokoknya Amun Ada Diskon Ambil Tarus Selama Ada Peluang Nah Sama Sebenarnya Di Bulan Ramadhan Malam Ganjil Malam Genep Selama Itu Pahala Dilipat Gendakan Ambil Tarus Cuma Memang Kalau Malam Pas Kebetulan Malam Itu Banyak Kan Bilanya Ada Amun Amun Orang Malam Meletul Kadar Terawih Kadar Meletul Kadar Terawih Itu Rugi Bang Maksudnya Konsepnya Aneh Konsep Konsepnya Dan Sebenarnya Itu Terjadi Jadi Ada Beberapa Masjid Yang Bilanya Semalam Ganjil Banyak Terawihnya Pas Genep Terdikit Nah Nah Itu Bujur Itu Bujur Nah Cuma Itu Kan Jadi Amun Maksimal Semalaman Kau Biaran Kadar Terawih Maksudnya Bisa Terawih Subuh Jumat Kadar Kau 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 Terawih Terawih Kebetulan Kadar Terawih Terawih Kayak Pak Pasti Kau Bang Pasti Kenapa Terawih Ini Kau 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 Batasan Tidak Memang Ulama Terawih Sini Terawih 20 Cuma Batasan Yang Kan Kayak Johor 4 Tidak Batas Tidak Tidak Boleh Dilebihi Kita Semen Juhur 5 Rakaat Batal Kadesah Kecuali Tidak Ingat Tidak Itu Yang Berbatas Terawih Ini Berbatas Sebenjurannya Makanya Malik Tidak Banyak Benar Terawih Terawih Banyak Banyak Ada 20 Banyak Jadi Pak Kayak Apas Karena Terawih Ini Misalnya Ada Dalam Tentu Terawih Benar Seharian Kayak Pak Sembah Yang Isak 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 Bak Dia Isak Dia Sampai Tetinggal Tarawih Dua Rakaat Peter Terawih Lalu Waktu Itu Seharian Kalau Tarawih Ini Puasa Perak Pecah Misalnya Nah Paling Terawih 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 Sudahlah Kadakawa Jua Kadakawa Kadakawa Paling Kadakada Sembah Yang Isak Bejamaah Subuh Bejamaah Karena Ketika Isak Kita Sembah Yang Isak Bejamaah Itu Pahalanya Kayak Beribadah Setengah Malam Tapi Bilanya Subuh Bejamaah Itu Pahalanya Kayak Semalaman Beibadah Ini Padilah Pahala Berjemah Isak Dan Subuh Dan Itu Bagi Orang Munafik Adalah Sholat Yang Berat Isak Lawan Subuh Jadi Sebanding Antara Beratnya Digawi Lawan Pahal Yang Didapatkan Itu Pilihan Yang Dilakukan Untuk Yang Beribadah Jadi Idealnya Malam Melayu Kadar Idealnya Memang Etikap Di masjid Idealnya Pilihnya Kadakawa Kadakawa Yang penting Diisi Ibadah Menonton Indonesia Vietnam Malamnya Kayak apa Jadwalnya Itu Ya Kita Sudah Sholat Di Masjid Lalu Kita Sholat Lagi Terawih Terawih Terawih